Jajah Tanpa Fas News kembali hadir dengan informasi menarik, kita simak selengkapnya. Rusia akhirnya mengakui rudal yang menyerang pelabuhan Odesa pada Sabtu 23 Juli 2022 adalah milik mereka. Namun serangan dilakukan dengan rudal presisi dan menghantam target militer. Seperti diketahui pelabuhan Odesa mendapat serangan rudal kurang dari 24 jam setelah kesepakatan soal ekspor gandum antara Rusia dan Ukraina. Rusia melalui Turki sebelumnya mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut. Namun kemudian Rusia mengakui pasukannya bertanggung jawab pada serangan itu. Maria Yakrova, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia di saluran telegramnya pada Sabtu menulis, Rudal Kaliber telah digunakan untuk menghancurkan infrastruktur militer di pelabuhan Odesa. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov juga mengkonfirmasi serangan di pelabuhan Odesa dengan mengatakan rudal hanya mengenai sasaran militer. Menurut Konashenkov, di pelabuhan Odesa, rudal jarak jauh presisi tinggi berbasis laun menghancurkan kapal perang Ukraina yang berlabuh. Rusia juga menghantam gudang rudal antikapal Harpoon yang dipasok oleh Barat. Pelabuhan di kota Odesa dihantam oleh rudal jelajah hanya 12 jam setelah delegasi Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan untuk menjamin biji-bijian Ukraina bisa masuk ke pasar dunia. Serangan ini telah menimbulkan keraguan pada kelayakan kesepakatan itu. Banyak pihak langsung mengutuk Rusia yang melakukan serangan tersebut. Menurut pihak yang berwenang Ukraina, pelabuhan itu diserang oleh 4 rudal. Dua diantaranya ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Jurubicara Komando Militer Selatan Ukraina Natalia Humenyuk mengatakan, tidak ada fasilitas penyimpanan biji-bijian yang terkena serangan. Sementara Menteri Pertahanan Turki mengatakan dia mendapat laporan bahwa satu gudang biji-bijian telah diserang. Segera setelah serangan itu, Turki melaporkan pihak berwenang Rusia telah membantah terlibat dalam serangan. Dalam kontak dengan Moskow, Rusia memberitahu mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Rusia juga berjanji akan memeriksa masalah ini dengan cermat dan detail. Tidak jelas mengapa Rusia kemudian memutuskan untuk mengakui serangan tersebut. Sementara itu, Rusia terus menyerang sejumlah kota. Di Cuhu, Frudal Rusia dilaporkan menghantam sebuah sekolah dan pusat kebudayaan. Serangan melukai dua orang dan mengubur beberapa di bawah reruntuhan. Pasukan Rusia juga menembakkan lebih dari 40 roket di daerah Nikopol Dileh di Nibopetrovs. Serangan melukai seorang anak berusia 10 tahun dan merusak enam rumah serta sebuah pipa. Roket juga menghantam sebuah perusahaan pertanian di sebuah komunitas di distrik di Niproski. Demikian Jejatapa Fast News kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flexionaire.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!